Pak Kapasan Girang, itu ODP, tapi karena sudah dirawat boleh statusnya PDP, tapi hasil pemeriksaan, yaitu tidak ada ke arah COVID-19. Oh tidak ada darah Pak? Tidak ada tanda-tanda ke arah COVID-19. Jadi kejalannya yang jelas dia jantung, hanya memang itu dari tanggal 28 itu diperkisah oleh Puskes, lalu dari tanggal 28 sampai tanggal kemarin dipantau oleh Puskes, dirawat di rumahnya, hanya kemarin kondisinya menjelek, jadi dibawa ke rumah sakit. Ya dibawa ke rumah sakit 45 dan tadi malam jam 11 meninggal. Berarti masuk teh jam? Dia curiga, apa, tanda kecurigaan yang mengarah kepada PDP mah, ODP-PDP karena dia pulang dari Jakarta. Kepulangan dari Jakarta. Jadi kita sampai saat ini, almarhum belum bisa dipastikan dia itu corona. Ini supaya masyarakat menjadi tenang, warga menjadi tenang. Iya. Tapi karena dia pulang dari Jakarta, tapi hasil pemeriksaan dari cek darah dan rapid test yang dilakukan negatif. Jadi untuk tenang ya, tidak terlalu itu, yang penting karena saat-saat sekarang kita harus mematuhi protokol pemakaman dan lain sebagainya. Ya bagi ya para ODP dan lain sebagainya, maka dari itu yaudahlah kita selesai, tapi yang jelas kita melaporkan apa adanya. Masuk teh jam seberapa ke rumah sakit debat? Kurang pasti jam 4 atau jam berapa ya. Langsung ditangani oleh rumah sakit juga. Ya. Sampai cek darah dan lain sebagainya, termasuk rapid test itu negatif. Sampai cek darah dan di cek darah itu apalah istilah kedokterannya ya, yang ke jantungnya gitu. Memang mengarah kepada kejala sakitnya karena jantung meninggalnya. Berarti riwayat jantung ya Pak? Ya, riwayatnya jantung itu diluruskan. Tadi sudah saya minta keterangan jelas langsung dari dokter Teki. Siap, siap. Ya, ya. Oke? Ya, terima kasih Pak. Ya, bye-bye. Sampai jumpa.